Di mana kamu pergi? Ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang berusaha dengan semaksimal mungkin untuk tetap bisa bertahan hidup dalam kondisi yang penuh keterbatasan, baik karena faktor lingkungan, kejadian tak terduga, ataupun hal lainnya. Dan taukah kalian bahwa survival di alam liar bukan hanya ada di film-film, melainkan juga terjadi di dunia nyata? Seperti kisah-kisah luar biasa dari para orang hebat berikut ini. Di tengah pupusnya harapan hidup, mereka masih terus berjuang mati-matian agar bisa selamat dari musibah yang menimpa mereka. Seperti apa sih kisah heroiknya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasinya. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 5 kasus bertahan hidup atau survival paling ekstrim di dunia. Lincoln Hall Lincoln Hall adalah seorang pendaki veteran dari Australia yang berhasil menaiki puncak Mount Everest pada tahun 1984. Pada tahun 2006 silam, Lincoln kembali mendaki puncak Everest lagi, ditemani oleh para Sherpa atau suku asli penduduk Himalaya. Setelah melalui pendekian yang panjang, Lincoln tiba di puncak, ia mengalami cerebral edema. Suatu penyakit pemengkakan otak yang menyebabkan kelesuan, kelumpuhan, halusinasi, dan kejala lainnya. Akhirnya para Sherpa yang menemani dia mengikatnya dan mulai mengulingkannya menuruni gunung. Setelah 2 jam dikulingkan, Lincoln tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan para Sherpa juga kelelahan. Mereka diperintahkan untuk menyelamatkan diri. Karena menunjukkan gejala-gejala ikan tewas dan memaksakan diri untuk membawa Lincoln turun adalah hal yang mustahil, Lincoln ditinggalkan oleh Sherpa-Nya. 12 jam kemudian, seorang pendaki sekaligus kayak gunung kelas dunia Daniel Mazur serta beberapa orang lainnya diperintahkan untuk mendaki puncak Everest dengan harapan bisa menemukan jasad Lincoln. Namun Daniel justru terkejut bukan kepala. Bukannya bersiap membawa jasad turun, ia malah mendapati Lincoln sedang duduk di punggung gunung mematikan itu mengenakan down suit yang terbuka. Tanpa topi, tanpa sarung tangan, tanpa kacamata, tanpa masker oksigen, dan mujizatnya, Lincoln masih hidup. Lincoln pun akhirnya terselamatkan. Aron Ralston Ralston berada 150 meter di atas puncak dinding vertikal Blue John Kenya. Ia melakukan manuvernya untuk mencapai bagian atas sebuah batu besar yang terselip di antara dinding ngarai sempit. Ia mulai memanjat permukaan batu ketika ia mulai turun di sisi yang berlawanan, batu seberat 800 lb atau kurang lebih 362 kg tiba-tiba bergeser, menjepit dengan kanannya. Ia pun terjebak. Ralston mencoba tali, jangkar, dan alat yang ada untuk memindahkan batu. Hasilnya batunya tidak bergerak sedikit pun. Berjam-jam dia berjuang untuk membebaskan dirinya dari batu tanpa hasil yang positif. Di malam hari, temperaturnya turun. Ralston masih bekerja untuk membebaskan dirinya sendiri. Minggu dan Senin berlalu, tapi ia masih terjebak. Ia kehabisan makanan dan air pada hari Selasa. Pada Kamis pagi, akhirnya dia mengambil keputusan yang dramatis, memotong tangannya sendiri. Ralston siap untuk mengamputasi lengan kanan di bawah siku dengan menggunakan pisau multifungsinya. Menyadari bahwa pisau itu tidak cukup tajam untuk memotong tulang lengan, ia menekan tangannya melawan batu dan mematahkan tulangnya sehingga dia bisa memotong tangannya melalui jaringan. Seluruh prosedur dilakukan kurang lebih satu jam. Ia kemudian mendaki lima mil ke hilir Horseshoe Canyon yang berdekatan, di mana ia bertemu dengan keluarga wisatawan dari Belanda yang sedang bernibur. Pasangan Belanda Eric dan Monique Major dan putra mereka Andy mulai keluar dari ngarai ketika mendengar suara di belakang. Istri dan anak Eric mencoba untuk keluar lebih dulu dari ngarai secepat mungkin untuk mendapatkan bantuan. Eric bersama dengan Aaron memberikan dia makanan, air, dan dukungan mental. Salvador Alvarenga Salvador Alvarenga, seorang nelayan asal El Salvador, terapung di kapal ikan selama 438 hari sebelum diselamatkan. Ia terapung di lautan dan terdapar 6.700 mil atau 10.782 km dari lokasi semula, tepatnya di Ebon Ato'o, Kepulauan Marshall. Pada 18 November 2012, kapal nelayan yang ditumpangi Salvador Alvarenga dan mitranya Ezequiel Cordoba goyah karena hujan badai. Di tengah badai mereka harus bertahan. Untuk bertahan hidup, Alvarenga dan Cordoba menangkap ikan dan ubur-ubur menggunakan tangan kosong dan memakannya mentah-mentah. Kemudian untuk minum, mereka mengonsumsi air hujan dan juga urin mereka sendiri. Setelah 2 bulan, Alvarenga semakin terbiasa menangkap burung laut dan kura-kura, sementara Cordoba melemah, tubuhnya menolak daging mentah. Akhirnya Cordoba meninggal dunia. Alvarenga terdampar di Pulau Hicil di La Isla, Republik Kepulauan Marshall. Ia bertemu pasangan suami istri Russell Lai Kidrick dan Emily Bogmeto yang menyelamatkannya dan langsung membuahkan obat dan makanan, juga memanggilkan grup penyelamat beserta polisi dan perawat. Kembali di Marshall Island, kondisi kesehatan Salvador memburuk. Kakinya membengkak, livernya terinfeksi parasit karena mengonsumsi makanan mentah dan didiagnosis anemia. Ditambah kondisi mentalnya yang tidak stabil, ia masih dihantui kematian Cordoba, mengalami shock dan dihantui ketakutan pada lautan dan air. Nando Parado Kisah ini mengangkat nama Nando Parado, seorang atlet rugby yang bersama timnya berangkat menuju Chile, guna mengikuti kompetisi. Di tengah perjalanan, mereka dilanda musibah yang mengubah kehidupan mereka. Pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan jatuh ke pegunungan Andesel lihat. Ada beberapa yang meninggal, terluka parah atau hanya terluka ringan dalam peristiwa itu. Hampir satu bulan mereka menunggu tidak ada yang datang menjemput mereka. Di Uruguay, negara mereka sendiri sedang sibuk berupaya melakukan pencarian atas keberadaan mereka. Namun setelah beberapa kali diupayakan, usaha mereka gagal. Tim penyelamat tidak dapat menemukan mereka, sehingga pencarian dihentikan. Pesawat Fuerza Area Uruguay yang naas dinyatakan hilang. Dalam keputusasaan, para korban mulai kehabisan makanan, kemudian terpaksa memakan apa saja yang bisa dimakan, termasuk mayat teman mereka sendiri yang membeku di balik es pegunungan Andes. Salah satu dari rombongan harus keluar dan mencari bantuan. Orang yang harus mengorbankan diri untuk keputusan tersebut adalah Nando Parado dan Roberto Canesa. Mereka berjalan sejauh puluhan kilometer menembus es dan salju, gunung karang, dan udara membekuk. Setelah kurang lebih 10 hari perjalanan, akhirnya mereka memasuki wilayah Chile dan bertemu dengan seseorang bernama Sergio Catalan. Pempertemuan ini juga lah yang menandai akhir dari keselesaraan mereka di pegunungan liar Andes. Akhirnya semua korban yang masih hidup di dalam bangkai pesawat berhasil diselamatkan melalui bantuan helikopter setelah bertahan 73 hari di pegunungan ganas Andes. Joe Simpson dan Simon Yates Kisah Joe Simpson dan Simon Yates bermula ketika mereka memutuskan untuk mendaki sebuah gunung sepi yang jauh dari hirup piku keramaian dan perhatian dunia mountainering bernama Siula Grande di Chile. Dengan segala kesulitan dan kesukarannya, akhirnya Joe dan Simon berhasil sampai di puncak Siula Grande sebagai first ascent. Namun yang menjadi membuat kematian adalah perjalanan turun mereka. Dalam perjalanan turun ini, sebelah kaki Joe patah karena terjatuh dari sebuah tebing es cukup tinggi. Sehingga perjalanan seterusnya Joe terpaksa dibilai oleh Simon dari atas. Bilei adalah sebuah teknik panjang tebing yang menghubungkan dua orang atau lebih menggunakan tali. Beberapa proses bilei berjalan lancar, namun pada yang kesekian kalinya panjang tali untuk membilai tidak cukupi lagi. Sementara dasar tebing masih belum terlihat karena tertutup kabut. Joe berusaha meraih bibir tebing, namun tidak bisa. Jomarinya terserang radang dingin, bergantung terlalu lama di seutas tali, membuatnya kelelahan dan tertidur. Simon yang merasakan tidak ada pergerakan lagi di ujung tali tempat Joe bergantung, menunggu dengan perasaan campur aduk. Dalam menunggu beberapa jam, namun tidak ada respon, rasa lelah, sakit, dan penat membuat Simon mengambil keputusan untuk memotong tali tersebut. Joe pun akhirnya jatuh ke dalam jurang sedalam 150 kaki. Sempat merasa putus asa dengan hidupnya, Joe tetap berusaha untuk berjuang. Ia mengambil tindakan dengan melakukan teknik rappeling lebih jauh ke dalam retakan dalam es dan bisa keluar melalui tepi-tebing. Selama tiga hari berturut-turut, Joe merangkat sejauh dari tebing menuju base campnya. Akhirnya ia selamat dan berterima kasih kepada Simon yang telah membantu menyelamatkan hidupnya dengan memotong tali sehingga ia bisa menemukan jalan pulang. Nah, itulah 5 kasus bertahan hidup atau survival paling ekstrim di dunia. Gimana menurutmu? Sampai di sini video kali ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel terbaik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.